hai 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 bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai sekarang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul dalam rangka menonton ilmu tidak semua orang Allah berikan kesempatan yang sama seperti kita selawat berserta salam kita haturkan kepada suri taulada terbaik sepanjang zaman yang begitu mencintai kita bahkan ketika Allah memanggilnya yang disebut-sebut adalah kita umatnya yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kita bersuah dengan beliau di yaumil akhir sebelum kita mulai acara ini mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama Ustadz dimohon bimbingannya hai hai silahkan oke terima kasih kepada Mbak Sinagawa selatuh modul atol hari ini oke terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dari surah pagi nanti bisa cek cek juga di peruburannya yang tidak tahu ada kesulitan teman-teman yang lain yang mau bergabung ke rumur oke kita akan membaca surah Al-Fatihah untuk kali ini saya sekali diikuti sekali ya tidak bersama-sama jadi saya sekali kemudian teman-teman sekalipun selamat menikmati 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 Amin 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 kita kemarin sampai kita belajar sampai itu adalah bangka lidah bisa menempel ke bagian tadi bangka lidah ada yang menempel langit di atas kita review sebentar yang menemui wangkor buruk kap buruk kap ini kan temborokan dari sini ini temborokan ini temborokan ini gambarnya gambarnya tidak kelihatan saya coba-cola kelihatan tidak maaf maaf salah saya salah saya salah saya salah saya salah di atas teman-teman bisa balik di atas oke sudah kelihatan kelihatan ini temborokan gambar gambar temborokan ini temborokan disini ada amza A kemudian ada air A kemudian ada bayi O ini kan temborokan ini langsung ke kepala di atas di atas ini ada kok ya jadi ada kok di atasnya untuk yang lain tolong di mood dulu agar suara tidak menggumlah ya jadi yang speaker nya aktif bisa di di mood biar suara aku jelas nanti ketika perang atau ada pertanyaan nanti bisa oke kok ya disini adalah kok di atas kok yaitu ada K ya kok K ya disini tempatnya kok disini lihat lagi tempatnya K ya kok K jadi kita sudah pernah belajar yaitu pembagian di lidah ya ini ada lidah kemudian dibagi menjadi di tiga bagian empat iya empat bagian maaf empat bagian yang satu adalah ujung lidah yang kedua adalah pangkali ujung punggung ujung lidah yang ketiga adalah tengah lidah yang keempat adalah pangkali lidah dan kop karena kita lagi bahas kop maka kita akan bahas kop ini kop ini yaitu pangkal pangkal lidah nanti keluar dari sini jadi kita gambarkan lidah berwarna hijau maka ini lidah kita lidah maka lidahnya tempelkan ke sini kap k k huruf kap adalah termasuk huruf ha mes huruf ha mes apabila di wakob k huruf ha mes kelihatan ketika di di wakob ha mes ak ak keadaan ini seperti pa pa juga huruf ha mes ap ya jadi kap kita akan bahaskan yaitu huruf k apa huruf kap itu adalah pangkal lidah agar ke depan mulai langsung lagi atasnya di materi pekan lalu kita review sebentar kita akan lanjut ke materi seterah kap yaitu adalah lamp ya lamp teman-teman bisa melihat materi yang saya melihatkan kelihatan ya halo kelihatan ustaz orang disuruh di mood semua ya kelihatan bingung nampak ustaz nampak kelihatan ya oke ya lamp disini disini ada mau saya kelihatan ya disini tuh kemana ustaz ini saya melihat lamp yaitu sisi bagian depan lidah mengenai gusi gigi depan perhatikan kata-katanya sisi bagian depan lidah ustaz suaranya enggak ada ustaz enggak kedengaran suaranya ustaz kita akan sedikit semuasikan agar teman-teman lebih mahal ya yang warna biru ini adalah lidah ya warna bisa dengar ya lidah dibagi menjadi menjadi empat ya ujung lidah ya enggak ada suaranya ustaz suaranya ustaz di mood sisi lidah itu adalah sisi ini sisi lidah namanya ustaz kepencet mood jadi jadi sisi lidah bagian de bagian depan ustaz ngomong tapi enggak kedengaran ya itu dia udah cek coret itu ya ada speakernya di mute ustaz itu apa namanya lupa sendiri ustaz ya ustaz dia ngomong sendiri baru kita enggak dengar pakai bahasa tubuh ini ya kayaknya ada ghost lamp ini oh dia mood sendiri baru dia enggak saudar diri coba dicat aja suara mungkin enggak dekat suara udah udah seana chat di 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 centang doang Allah 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 ustaz asik sendiri ustaz kami enggak dengar kami bukan nan enggak bisa enggak mengerti bahasa gitu sabar ya sabar kata tajuk sabar dusu kalau orang ini lucu ada duka-dukanya kayak gini lucu-lucunya ya ayo rekap lekap layak lekap layak biar ustaz lihat ustaz mustil sini mustil sini bacacat anak bacacat anak bacacat anak ustaz trio kami enggak dengar wawah harus ada yang bisa translate tulisan ustaz nih iya capek biasa pelajar bahasa ini ini lama dijelasin kitanya gak ngerti apa-apa nih ayo bantu dong yang biasanya jangan ngejar di sekolah luar biasa sama juga kalau gak ada videonya gak bisa dijelaskan gimana caranya kak melalui mulutnya aja dilihat kak ustaz mau gimana saya telepon ustaz ya saya telepon ustaz iya iya di chat dia gak dibalur di di masyir kayaknya saya ada chat juga sama ustaz ibu iya mungkin kita aja ada yang ngomong baca aja tulang adalah ustaz kami gak dengar suara ustaz nah baru nih mulai nah baru kedengaran ustaz ustaz dengaran berapa menit kami ngomong ustaz oh apa dengaran ya pressing ustaz mood kan oke aku ulangi lagi ya jadi apa kami ngomong lagi ustaz ya ya kita ulangi lagi ya jadi ustaz jadi apa apa itu namanya setan lagi saya ulangi lagi saya ulangi lagi materinya jadi limut semuanya ya yang biru ini adalah lidah yang biru ini adalah lidah tidak dibagi menjadi empat ya yaitu yang satu adalah hukum lidah yang kedua adalah hukum hukum lidah yang ketiga adalah tengah lidah yang keempat adalah pangkal lidah ya yang harus ini 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 adalah posisi lidah dan materinya adalah sisi bagian depan lidah mengenai gusi gigi depan ya berarti kan kata-katanya sisi bagian depan lidah mengenai gusi gigi depan ya bisa di sekarang kita akan simulasikan ya kita akan kita akan simulasikan nah pertama teman-teman harus memahami dulu yaitu untuk yang ini namanya adalah ini adalah bagian depan ini adalah bagian depan ini adalah bagian depan kita akan bahas bagian depan bagaimana yang telah kita tahu bersama sisi bagian depan lidah mengurut huruf lam adalah sisi bagian depan lidah mengenai gusi gigi depan jadi sisi lidah itu adalah ini adalah gambar lidah ya gambaran gambar lidah gus gustan maaf tadi kita bahas huruf kuf gustan tadi kedengeran gak kuf udah kedengeran kan sudah itu menganu kembali itu mengulang kembali tadi kembali kalau review 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 kemarin oh iya ya maaf sudah kemarin kita sudah belajar huruf kuf kemudian seri 11 oh begitu maaf ustaz tapi masih ingat gak materinya kuf misalnya ingat ingat ustaz saya kirain masih lalu ustaz kemarin itu kita belajar huruf kuf kemudian kita review sebentar kita belajar huruf lang lang maaf ya ustaz gak apa-apa huruf lang adalah sisi bagian depan lidah mengenai kursi depan ya jadi sisi lidah itu yang mana sisi lidah jadi ganteng tidak teraham ini ini sisi lidah ya sisi lidah ini 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 namanya lidah bagian depan bagian depan jadi jadi apa sisi lidah la i ya semua bisa dirasakan ketika mengucapkan huruf la 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 disini keluarlah maka huruf la la ya la la i ya sudah saya sering jelaskan bahwa maka ridul huruf itu ya apapun harokatnya maka tempatnya sama 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 di sini yang biru adalah gigi yang biru adalah gigi yang kembaran kemudian yang merah adalah gusi yang merah ini gusi langit-langit menurut kita ya kemudian yang coklat adalah lidah jadi ini kena gusi atas kita yang kena apa yang kena itu adalah sisi lidah yang kena adalah sisi lidah bagian depan 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 kemudian bagian depan bagian depan yang mana yang ini yang depan ini jadi lidah ini semuanya ada yang berdepan itu mengenai apa mengenai langit-langit atau gusi berarti yang depan ini keluarlah makhluk apa aja yang depan ini ada dar ada ta ada urut ta ada urut da lainnya ya kalau disini teman-teman sudah paham paham insyaallah sudah paham ya jadi saya ulang lagi yaitu makhluk urut adalah sisi bagian depan mengenai busi gigi busi depan ya teman-teman sekarang bisa siapkan Al-Qur'annya kita akan mempraktikkan belajar kita akan mempraktikkan puluh lap ya berupa sudah 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 ya sudah insyaallah sudah sudah ya sudah ya seperti biasa kita akan mempraktikkan untuk Oke Kayaknya Mbak Sina Gawa masih semangat Ini boleh Mbak Sina Gawa dulu Diawali oleh Mbak Sina Gawa Semuanya di mood Semuanya di Terima kasih Silahkan Mbak Sina Gawa Al-Fajr Ayat 2 Surat Al-Fajr Walaya Linho Jadi Disitu ada Harokat Padha Dan Harokat Alamnya ya Kasrak Tain Walaya Linho Oke Terima kasih Mbak Sina Gawa Lanjut Bu Martini Silahkan Bu Martini halo Uti Uti Nani Iya Iya Oke Yang ada Lamnya ya Iya A'udzubillah Minas Shaitan Rajim Bismillah Surat Al-Fajr Assalamualaikum Ar-Fajr Al-Fajr Allah Al-Fajr Assalamualaikum Kemudian Langsung Bu Layli Silahkan Surat apa Bu Layli diaktifkan Kamaranya Ya Ustaz Surat Al-Kahfi Oke boleh A'uzubillahi Minash-shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa idh ulna lil malaykat Yisjudu li adama Fasajadu Illa Iblis Selamnya banyak Ayat berapa itu Ayat 50 Ayat 50 Agar teman-teman yang lain Mungkin bisa Melihat Ya Jadi wa idh ulna lil malaykat Yudu Ya lil Disitu ada Lil Kita akan Menjelaskan Lila akan Menjelaskan Disini ada Harokat langsung Agar teman-teman Mengetahui Ketika berharokat Langsung pun Ya langsung pun Maka pengucapannya Adalah Tidak Dilamakan Apa namanya itu Nungunya alnya Alnya itu Jangan di Jangan dilamak Ya Seperti contohnya Al-Ladi Ya Al-Ladi Al-Ladi Jangan Al-Ladi Tapi Al-Ladi Ya Al-Ladi Langsung Dilepas Ya Seperti itu Sama Seperti Lamp Ya Ya teman-teman Yang kurang-kurang Tati Ayat 50 Yaitu Ada Waidah Waidh Kulna Kita akan Tuliskan Disini Yaitu Waidh Kulna Waidh Aku corek-corek Kelihatan Nggak Kelihatan Ustaz Waidh Kulna Lil Malar Iksat Udah Waidh Kul Nah Lil Malar Iksat Waidh Kulna Nah Ini Kul Nah Dia Kita ketika Membecah Langsung Tidak Kul Nah Waidh Kul Ada Lama Ya Nah Yang lain Nanti Kalau Tidak Kul Jadi L-nya Itu Kebanyakan Langsung Dilepas Kayak Alhamdu Tidak Boleh Alhamdu 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 Lillah Lil Malah Tidak Lil Mal Lil Jadi El Nanti El Nya Itu Langsung Lepas Baidh Kul Nal Lil Malah Alhamdu Ya Tadi Bu Bu Leli Sudah Benar Ya Jadi Tidak Didak Didengungkan Atau Tidak Dilamakan Terima kasih Bu Leli Kita Lanjut Ke Bu Lelwati Bu Lelwati Belum ya Udah Belum Ya Bu Lelwati Silahkan Surat Atin Oke Boleh Auz Auzubillahi Minasyaitonirrojim Alam Nashroh Laka Sadroh Pakikan ya Sekali lagi Coba Pulangin Alam Alam Nashroh Laka Sadroh Ya Jadi Artinya Alam Nashroh Laka Surat Surat Itu Ayat Berapa Ayat Satu Surat Atin Ayat Satu Eh Bukan Surat Apa itu Surat Asyrah Asyrah Ya 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 Surat Asyrah Ayat Surat Jadi Bukan Surat Atin Salah Ini Barisannya Alam Ya 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 Pak Oke Laka Tidak Dibaca Panjang Alam Nashroh Laka Sadroh Oke Coba Diulangin Lagi Alam Nashroh Laka Sadroh Alam Nashroh Roh Roh Alam Nashroh Laka Sadroh Sachroh Laka Sadroh Bukan Sadroh Laka Sadroh Sasroh Sadroh Sadrok Alam Nasroh Laka Sadrob Sadroh Bukan Sadroh Tapi Sadroh 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 Sudroh Roh Coba Roh Roh R-O-K R-O-K Coba rokok R-O-K 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 ini perhatikan apa ya enggak sod rock sod rock sod rock sod rock nah ini yang diperhatikan nah gitu ya coba sekali lagi alam nasroh laka sod rock iya ya bukan rock tapi rock sedang di coba alam alam nasroh laka sod rock rock sod rock sod rock sod rock iya ya alam nasroh laka sod rock sod rock sod rock sudah dipahami oleh teman-teman alam nasroh laka sod rock sod rock sod rock bukan sod rock sod rock yang ibu baca adalah sod rock kenapa ibu sulit mengucapkan huruf kak karena mungkin lidahnya sudah kaku harus dilenturkan lagi kenapa karena makal di jururuk kak itu berada di mana teman-teman ada yang masih ingat makal di jururuk kak di belakang di pangkal 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 lidah pangkal lidah nah jadi jadi disini ada hamzah disini ada ain disini ada goin co mpaka naik lagi ada ko naik lagi ada kak 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 naik lagi kak jadi bu siapa namanya ini yang baca ini bu siapa lelwati bu lelwati jadi bu lelwati itu lidah bagian pangkal pangkal lidahnya sudah harus dilatih lagi lagi jadinya sodorok ngomong rok itu agak sodorok jadi lidah bagian pangkal pangkal lidah pangkal lidah nah itu agak ini agak apa namanya agak sulit nah maka harus dilatih tidak apa ya harus lemah lemah oke selanjutnya mbak selena boleh silahkan mbak selena kita itu sederak mbak selena terima kasih ya bu lelwati ada kita lanjut ke mbak selena silahkan mbak selena surat luqman ayat 12 oke boleh silahkan a'udhu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Walaqad atayna Luqamana al-hikmata Anishkur lillah Waman yashkur Fa innama yashkur Linafsih Waman kafar Fa innna allaha Ghaniyun hamid Terima kasih Mbak Serena Mbak Serena Udah bagus perasaannya Tidak ada koresis Udah SMI Standar nasional Malah-malah itu udah SMI Hanya Apa namanya Sedikit-sedikit aja Tidak terlalu Oke kita lanjut Ke Bu Heirunisa Bu Heirunisa Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Boleh silahkan surat apa Surat Apa ini Assam Assam Boleh Assam Yang ada Kelam ya Assalamualaikum Zahram Alhamdulillah selamat menikmati 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 Allah 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum warah